Halo, bertemu lagi dengan saya Dolay Nolda di program acara AmputCast. Nah, hari ini kita lagi bertemakan tentang perspektif kuliah sambil kerja. Dan di sebelah saya nih ada cewek cantik ya, wah yang bernama nih Kak Nurul Fahrunisha. Oke, buat kalian semua nih yang pengen tau nih obrolan kita berdua tentang perspektif kuliah, sambil kerja tonton terus ya. Halo Kak Nurul Fahrunisha, kok kurang semangat harus semangat ya? Iya, halo Kak, Kak Dolay. Kalau boleh tau nih kenalan dulu nih ke para pemisah yang ada di rumah nih, kakak ini boleh kenalan diri nih ke para pemisah. Nama aku ya? Oke ya tentunya. Halo teman-teman AmputCast semuanya, yang nonton AmputCast nih pernah kan nama aku Nul Fahrunisha. Jadi aku sekarang di Prodi Ilmu Komunikasi semester 6, kak. Udah semester-semester akhir. Udah semester 6 ya, luar biasa banget. Bentar lagi nih, udah mau sibuk-sibuk ini ya skripsian ya? Benar, benar banget. Oke, untuk Kak Nurul ini kesibukannya sehari-hari ngapain sih selain kuliah ya? Selain kuliah? Selain kuliah ya di semester ini ya. Sebenarnya dari semester awal tuh aku kuliah dari semester 1 sampai 6 ini, aku dibantu, bukan dibantu ya, diselingi, diselingi oleh kerja gitu. Oh kerja juga. Jadi dari semester 2-an sih kalau nggak salah, dari semester 2 ya, tapi kerjanya memang pindah-pindah, nggak yang di satu tempat aja gitu. Berarti awal mula Kak Nurul kerja itu dari kapan nih kalau boleh tahu nih? Dari 2020, kalau nggak salah 2021 ya. Itu semester 3 atau 4-an lah kalau nggak salah. Iya itu, tapi yang pertama semester awal itu aku di deket rumah, ada kerja ya part-time, witer, segala macem gitu. Nah di semester 6 ini, semester 6 awal ini aku mulai kerja lagi di deket Gor, ada di Bakmi Cemara gitu. Buat teman-teman kayaknya udah pernah tahu deh Bakmi Cemara, nggak sih? Iya, aku pernah denger nih. Kemudian nih, kanur apa sih motivasi awalnya nih ya untuk pengen kerja sambil kuliah nih? Aduh kalau motivasi sih sebenarnya nggak ada motivasi ya, tapi mungkin keinginan gitu ya, keinginan buat kerja sambil kuliah nih apa sih? Kalau dari aku sendiri sih, pertama aku kan gabutan orangnya, karena kan kuliah kita di semester 6 ini nggak terlalu padat ya, nggak terlalu padat. Karena aku ambilnya public relation kebetulan. Iya, nah semester 5 kan aku magang di kampus mengajar, jadi udah magang aja di semester ini kaget karena matkulnya cuma awalan aja, cuma pagi aja sampai siang. Terus aku pikir-pikir kok waktu aku kayak di course aja gitu ya, terus pulang kuliah-puliah terus menongkrong gitu kan kayak nggak punya duit juga. Nah terus akhirnya aku cari part time aja, locker-locker di sini. Alhamdulillah di awal Januari kemarin aku langsung keterima di tempat kerjaku sekarang ini. Oh, Cemara ya? Iya, pertama awalnya gabut aja sih, terus yang keduanya mungkin aku nggak punya duit buat main juga sih. Iya dari orang tua ada, tapi kan ya namanya mahasiswa ya pasti kan duitnya selalu ada aja buat tugas, buat segala macem, jadi gitu aja sih Kak. Oh begitu, kalau di Cemara itu udah berapa lama nih kira-kira nih Kakak kerja di situ nih? Berapa lamanya tadi dari Januari ya, berarti udah kira-kira setengah tahunan ya sampe sekarang 6 bulan. Lumayan nih udah dapet pengalaman-pengalaman banget ya. Oke nih Kak Nurul ya, tadi kerjanya kan tuh di Cemara ya, tapi kalau boleh tahu nih Kak Nurul tuh jodesnya apa sih di kerja di Cemara ini? Ah di Cemara ini ya, Nurbar ya? Iya. Jadi awalnya aku masuk sebagai witer, karena kan sebelumnya nih cerita dulu, aku sebelum di Cemara ini aku udah masukin lamaran di beberapa loker, iya. Tapi mungkin di Cemara ini yang keterima, awalnya sebagai witer, tapi karena setelah 3 bulanan, kasirnya kan kurang, jadi aku naik ke kasir. Nah sekarang aku jadi di kasir gitu sih, kayak masih belajar-belajar aja di kasir, kayaknya buat pengalaman, iya. Tapi kenapa sih milih pekerjaan ini Kak? Kerja di Cemara ini? Yes. Ya yang pertama tadi aku ulang lagi, karena aku udah masukin lamaran ya, setelah aku kampus mengajar kan nganggur tuh. Kita libur 3 bulan ya kampus ya, 2-3 bulanan. Nah itu aku pikir ngapain ya, aku gak kuliah, terus juga gak ada kerjaan kan, setelah dari yang pertama aku resign, karena ya ada problem segala macem. Terus di kampus mengajar juga udah selesai, terus di loker ini emang banyak info loker yang, tapi menurut aku, di aku tuh gak cocok gitu. Tapi aku udah masukin sih ada 5 atau 6 lah, tapi gak ada yang hubungin aku gitu loh. Iya dah, rezekinya mungkin setelah di Januari itu aku dipanggil, ada dari owner Cemara, ngabarin aku. Interview, interview satu hari, besoknya aku langsung kerja, karena gak dibutuh kayaknya di Cemara itu. Gitu ceritanya. Luar biasa banget ya ceritanya ya, amal mudah berkerja di Cemara ya. Dan Kak Nurul nih, ganggu gak sih, terganggu gak, merasa terganggu nih kalau kuliah sambil kerja, kan itu susah nih untuk mengatur waktunya ya. Sedangkan kuliah kan ini udah padat ya kan, jadwal-jadwalnya. Gimana sih menurut tanggapan Kak Nurul nih? Keganggu apa gak sih, dari awal aku udah mikirin ini matang-matang ya. Pertama ya aku kerja sebelum di sini, di Cemara, itu aku izin dulu ke orang tuaku. Karena kan aku belum pernah kerja sebelumnya, lulusan SMA tuh aku langsung ada kuliah juga di sini kan. Langsung daftar. Enggak, aku ada gapir juga ya. Tapi setelah itu, baru langsung kuliah. Jadi kan aku ada pengalaman kerja. Nah, terus aku pikirin kira-kira ganggu gak ya kuliah apalagi semester awal tuh kan masih cupu-cupunya ya. Masih yang gak berani untuk bolos gitu ya. Iya, terus aku izin awalnya gak dibolehin karena ganggu apa enggak. Tapi aku tetep nekat gitu loh. Karena aku gak bisa ngapa-ngapain gitu, kuliah aja. Terus ke sini-sini banyak yang berantrok, matkul, segala macem ini. Kuliah dari pagi sampai sore, terus koreknya kerja gitu kan. Tapi balik lagi, tujuanku awal kan kuliah gitu kan. Tujuan awal ku kuliah. Aku ingat sama kata-kata bapak aku tuh, Bapak-bapak kerja, tapi ingat kuliah itu paling utama kayak gitu awalnya. Awalnya gitu ya. Tapi ke sini-sini semakin aku kerja, Semakin kerja dapet duit, kerja lebih enak gitu-gitu. Kuliah malah pusing gitu kan. Ya disamping itu aku gak bisa ada yang aku ini-ini ya, Gak bisa aku salahin ya. Karena dua-duanya pilihanku pertama gitu. Kuliah juga pilihanku, kerja juga ini pilihanku. Yang penting bisa mengatur waktu ya. Benar. Jadi kuliah gak ketinggalan juga, tapi juga ada pengalaman kerja ya. Nah alasan kerja tadi ya, alasan kerjanya Kak Nurul berarti, Ini apa tadi Kak Nurul bilang alasan bisa kerja? Alasannya pertama, gabut ya. Terus kedua biar dapet uang gajian tambahan. Gitu aja sih, biar kita shopping kemanapun tuh, Happy gitu loh dengan uang sendiri. Ada rasa tersendiri ya kalau pakai uang tersendiri ya. Betul banget. Tadi itu adalah cerita dari Kak Nurul ya. Nah kalau ini nih, sebenarnya nih Kak Nurul tuh full time atau part time nih kerjaannya Kak Nurul nih? Iya. Cemaran. Part time atau full time awalnya memang part time. Tapi aku merasa kayak kerjaku ada full time-nya juga. Wah. Gitu. Agak lucu ya? Iya memang. Terus perjanjian aku sih memang part time. Tapi kadang full time kayak kan ada yang menggantikan yang libur gitu segala macam. Berarti sehari tuh berapa jam kerja nih? Jam kerjanya 8 jam sampai 9 jam kerja. 8 jam sampai 9 jam. Masih masuk full time gak sih sebenarnya? Luar biasa ya waktunya. Iya aku masih mau pelajari itu sih. Yes. Dan kerjanya ini atau setiap hari atau hari liburnya tuh hari apa aja nih Kak Nurul nih? Nah itu setiap hari kebetulan. Jadi untuk kerjaku yang pertama dulu itu kan cuma satu minggu. Itu part time satu minggu. Jadi kayak freelance gitu ya. Nah untuk yang sekarang aku setiap hari. Jadi seminggu cuma libur satu kali. Libur cuma satu kali. Hari itu berarti dimanfaatkan benar-benar ya. Dan betul gak boleh di hari weekend. Jumlah satu minggu gak boleh libur. Jadi harus sampai sampai kamis itu pilih. Luar biasa sekali bukan kawan? Itulah tipat yang bekerja sambil. Nah nih selain ini kan Kak Nurul tuh udah apa ya namanya? Udah rasanya memiliki cuan, berduit ya. Itu kalau menurut Kak Nurul nih lebih memilih kerja atau kuliah nih? Kalau bisa memilih. Bisa memilih. Ya pertama sih aku lebih milih kuliah juga sih. Iya ya. Atau ini munafik atau enggak ya. Tapi karena kuliah aku kan udah di semester 6 ya. Kalau aku pilih kerja otomatis kuliah aku tinggalin dong. Dan aku di semester 6 gitu loh. Pertama aku pilih kerja juga karena selingan di kuliah. Jadi aku pengen kuliahku selesai dulu. Baru setelah itu aku pilih kerja yang pertama. Karena biar apa telrinya dapat? Betul. Pakai pun juga dapat. Benar. Begitu. Terus Kak Nurul capek nggak sih nih kuliah sambil berkerja ya sebagai jiwa muda ya mahasiswa. Kan biasanya lihat teman-teman kadang iri ya. Aduh enak nih kuliah pulang, kuliah pulang. Ya gitu. Kalau kita harus merelakan waktunya nih untuk berkerja. Capek nggak dari Kak Nurul nih? Sebenernya dari nafasku juga udah kelihatan gimana jawabannya ya. Kalau bisa dibilang nggak capek itu nggak mungkin banget. Itu nggak mungkin banget. Capek itu pasti tapi wajar. Capek itu ngeluh tuh pasti. Tapi nyerah tuh jangan. Kayak gitu. Dari aku yang selalu aku ingat. Capek itu ngeluh tuh nggak apa-apa. Setiap hari nangis segala macam nggak apa-apa. Yang penting kewajibannya selalu dilaksanain gitu aja. Capek guys bener. Tapi ya gimana lagi ya? Tapi apa sih bikin kamu muli semangat nih? Ngejalanin antara kuliah dan berkerja? Pertama kalian pilih kerjaan yang harusnya bikin kalian happy. Yes betul itu juga intinya ya. Iya walaupun ada problem di kerjaan itu. Tapi yang penting kalian happy di tempat kerjanya. Atau dengan pengunjung. Jadi yang pertama aku pilih kerja. Karena aku suka ngobrol sama orang baru gitu aja sih. Jadi kalian diterapin ya ilmu komunikasi nih? Iya di komunikasi aku di ajarin juga katanya. Cara berbicara dengan orang baru gitu-gitu. Nah sebagai aku kasir di Cemara ini aku suka ya menjelaskan menu segala macam. Dengan orang baru cerita. Dengan pengalaman orang-orang baru gitu aja sih. Karena aku suka ngomong gitu aja. Jadi aku happy kalau kerja. Iya jadi aku mau kerja nih. Aku mau ketemu orang baru. Aku mau dapet cerita baru. Jadi aku happy gitu aja sih ya. Jadi ngomong-ngomong soal pinter ngomong nih ya. Terus selain itu Kak Nurul nih ada gak sih selain kerja di Cemara nih ada gak tambahan kerja nih? Freelance atau pernah jadi apa kan di luar sana? Kok jadi promosi apa nih? Gak apa-apa boleh nih promosi berapa tapi ya. Tapi kayak aku suka ngisi acara aja. Atau MC segala macam gitu. Tapi buat kalian yang mengundang aku takut kalian nyesel sih tapi ya. Tapi aku pernah liat nih Kak Nurul. Kak Nurul liat di sosial media. Oh masih nyala ini ya. Kak Nurul ini pernah jadi MC di acara Bupati ya kalau gak salah ya. Bupati Purwalingga itu. Iya betul. Oh itu aku dibawa aja. Bukan dibawa ya karena rekan aku, temen aku itu kan MC legend gitu lah Purwalingga. Nah kebetulan aku dibawa sama dia suruh ikut. Karena mentalnya kali ya biar dicoba gitu. Aku di depan Bupati tiba-tiba sama Bapak DPRD. Purwalingga itu, itu nervous juga kebetulan. Tapi pengalaman bagus banget bagi aku itu yang pertama kali. Luan biasa nih ya buat kalian-kalian semua nih. Kalau ada acara bisa nih undang. Ya Kak Nurul, aku bisa ya. CP manager aku nih. Manager aku tuh CP. Amin, amin. Supaya nih bisa jadi MC yang terkenal ya. Amin. Di mana nih? Daerah Banyu Mas Cilacap. Dari Mas Cangkep gali itu. Betul sekali. Oke Kak Nurul nih pesan-pesan ini terakhir acara nih buat teman-teman semua nih yang niatan mau kuliah sambil kerja. Yang masih bingung ya, masih labil. Apa nih pesan-pesan buat di luar sana ya buat teman-teman semua. Oke teman-teman semuanya, kebetulan saya Nurul Renisa ini sambil kuliah gitu, tapi sambil mencoba untuk kerja. Kerja yang mungkin yang gak seberat itu ya bagi teman-teman. Tapi menurut aku ini udah mengurus tenaga banget. Selain mengurus tenaga, tapi aku happy gitu loh. Jadi yang pertama kuncinya kalian harus happy untuk menjalani sebuah kerjaan atau walaupun itu. Kuliah juga harus happy. Misalnya ketemu siapa gitu harus happy. Terus kerja sambil kuliah ini gak sesantai itu. Kalian harus nyimbangin. Kerjanya sore berarti kuliahnya harus diatur. Akhirnya-khirnya tugasnya diselainya sebelum kita berangkat kerja gitu. Setelah berangkat setelah pulang kerja, kita harus selesaikan tugas-tugas kita juga. Jadi teman-teman semua gak seberat itu kok kerja sambil kuliah. Buktinya aku masih hidup dan masih waras dengan otaku ini gitu. Semangat teman-teman. Semangat juga ya. Terima kasih nih Kak Nungrul ya buat semangat dan pesan-pesan buat teman-teman. Jadi intinya harus happy tentang apa yang kita lakuin ya. Baik itu kuliahnya atau pekerjaannya ya. Oke, terima kasih ya Kak Nungrul ya untuk ngobrol-ngobrol hari ini tentang kuliah sambil kerjanya. Yang sangat inspiratif sekali bagi anak-anak mahasiswa ya. Terima kasih ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Sudah cukup dan terima kasih ya Kak sekali lagi ya. Terima kasih atas undangannya. Saya senang banget bisa ngobrol sama Kak Nungrul. Oke, kata-kata hari ini nih dari saya. Jangan staf di satu tempat karena ada masa depan yang harus diwujudkan. Dan ada masa lalu yang harus dilupakan. Saya Dola Inolda mewakili kru. Terima kasih. Sampai jumpa di abu test selanjutnya. contributing. Terima kasih.